Dalam mempersiapkan lulusan unggul di era industri 4.0, Dekan Fakultas FT Uhamka akan terus mengupayakan pembinaan SDM dan pengembangan dosen serta mahasiswa dalam inovasi teknologi, salah satunya di bidang riset dan penelitian. Dekan Fakultas Teknik Uhamka akan terus upayakan untuk memaksimalkan kualitas SDM yang unggul di industri 4.0. Upaya yang akan dilakukan Fakultas Teknik yaitu menyiapkan kualitas dosen yang mumpuni di bidang teknologi inovasi dengan mengirimkan studi ke luar negeri, serta pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang teknologi di era disruptif revolusi industri 4.0. Membangun sumber daya tentunya mahasiswa dan dosen yang punya nilai keunggulan, nah maka kita menyiapkan generasi-generasi yang inovatif. Iya kan, untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya inovatif, menciptakan inovasi baru, teknologi baru. Tetapi harus memperhatikan juga aspek lingkungan yang ramah, jadi teknologi yang kita ciptakan itu juga memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk menghasilkan lulusan unggul kita juga punya beberapa planning ke depan, diantaranya kita menyiapkan SDM dosen yang tentunya mumpuni ya, mumpuni itu dari sisi kapasitas pendidikannya, ilmu pengetahuannya, lalu kecukupan jumlah dosennya itu juga terus kita tingkatkan. Jadi rasio dosen dengan mahasiswa kan penting juga, nah itu kita tingkatkan. Lalu kemudian kita mendorong agar para dosen ini aktif dalam melakukan riset-riset, penelitian-penelitian yang nanti akan diharapkan mengelahirkan karya-karya inovasi, karya-karya inovatif. Nah kemudian di samping itu juga kita coba untuk mengirim studi lanjut dosen-dosen kita ke luar ya. Sekarang ada beberapa kita kirim ke Cina, ada ke Malaysia, ada ke Thailand, nah itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas dosen. Nah di sisi mahasiswa kita juga mencoba untuk terus memperbaiki, melengkapi kebutuhan laboratorium. Nah itu laboratorium itu adalah salah satu sarana untuk menunjang bagaimana mahasiswa itu dapat mengimplementasikan ilmunya secara nyata ya di dalam laboratorium itu. Seperti yang diketahui kini revolusi industri sudah merambah pasar global yang kini telah dikenal dengan fenomena revolusi industri 4.0. Sudah seharusnya generasi di era destruktif ini harus mampu mengembangkan pemikiran yang inovatif. Tim TV-mu memberitakan Menjadi pemimpin ekspor kendaraan IC